Informasi lain, kasus predator anak kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Belasan anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pemuda pengangguran berinisial ADN. Mirisnya lagi, selain melakukan kekerasan seksual, korban juga diikat dan disiksa. 12 anak di kampung Coblong, desa Talaga, Kecamatan Caringin, Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban ADN. Diperkirakan jumlah ini akan bertambah. Dengan diantar orang tua, para korban melaporkan ADN Kepolsek Caringin, Kebupaten Sukabumi. Dari keterangan korban, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap pelaku dan mengumpulkan barang bukti. Pelaku ini mengelangi adalah penyimpangan seksual atau seksual agresif yang terhadap korban-korban lainnya. Artinya yang bersakutan tidak hanya suka dengan satu orang, bahkan suka dengan laki-laki, suka dengan perempuan, terutama anak-anak di bawah umur. Itu hasil dari seks kejiwaannya. Semua anak Indonesia adalah anak kita. Jadi kita sebagai bagian dari lingkungan wajib untuk mengawasi dan juga segera melaporkan ketika ada kejanggalan-kejanggalan. Ya, apalagi mungkin ini anak-anak juga mereka di pergaulannya, mereka tidak merasakan ada yang salah mungkin begitu ya. Jadi mereka tidak melaporkan atau ketidaktahuan mereka juga. Jadi peran orang tua dan keluarga juga harus betul-betul yang paling dekat dengan anak-anak memperhatikan. Karena ini sudah 12 orang begitu ya. Berarti sudah berlangsung cukup lama begitu kan. Semoga ini kasus yang terakhir yang mengenai anak-anak Indonesia. Kedapanya sudah tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Terima kasih telah menonton!